Bawaslu Jawa Barat mandeskan di masa karena laporan rongan tindak pidana katut penyeling pangan administratif pemilu anudilakonan calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar rapat pleno nyindekin ukur pasolan administratif anuka bukti. Kiwari kasusnya dipasrahkan ke KPU Jawa Barat pikir ditindak lanjut. Salah seorang calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, dilaporkan patali jeng erongan tindak pidana katut penyeling pangan administratif pemilu. Patali jeng etal, ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto, ngebreken, dumasar kan hasil rapat pleno anudilakonan kubawaslu, pihak na nyindekin ukur penyeling pangan administratif anuka bukti. Etapa soalan tekiwari dipasrahkan ke KPU Jawa Barat pikir ditindak lanjut. Harminus ngembuhan KPU Jawa Barat bakal nindak lanjut etapa soalan penyelembangan administrasi pemilu, tepikah nyindekin sanksi luyukana undang-undang nomor 10, dimimiti diskualifikasi, tepikah diiren kenana prak-prakan kampanye jengsajabana. Oh ya, itu sudah kita, kita, Bapak, sudah keputusan kemarin dan pada hari 4-4-1 kita sudah sampaikan pelanggaran administratifnya kepada KPU untuk KPU mengambil tindakan hukum terkait dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh, apa, pasangan oleh Dini Jawa Barat. Memina calon Gubernur Jawa Barat nomor undi opat di Gerokubawaslu Jawa Barat patalijing laporan erongan pajalimpangan administratif anundi lakonan dinamang se-kampanye nalika ngeresmikan selesai jemmas jid di Kabupaten Bandung. Pernak itu, harita kapasitas didimizwar lain menangka wakil Gubernur Jawa Barat tapi kontestan Pilgub Jawa Barat 2018. Kukituna diirong ngerampak aturan undang-undang pemilu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV